Halo Tribuners, bagaimana kabar Anda hari ini? Sebelum memulai aktivitas, simak dulu informasi perakiraan cuaca Jawa Timur hari ini Sabtu, 18 Februari 2023. Pada pagi hari seluruh Jawa Timur didominasi cerah berawan dan berawan. Namun jombang akan diselimuti kabut. Lalu hujan ringan turun di Magetan, Kota Probolinggo, Lumajang, Kota Kediri, Kabupaten Probolinggo, Jember, Bondowoso, dan Batu. Awan tebal akan menyelimuti Trenggalek, Sampang, Ponorogo, Kota Pasuruan, Kota Madiun, dan Kabupaten Mojokerto. Siang harinya hujan ringan hingga hujan sedang menghampiri wilayah Bangkalan, Batu, Bondowoso, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Mojokerto, Lamongan, dan Sampang. Di waktu yang sama, masyarakat harus waspada akan hujan lebat disertai petir dan angin kencang sesaat. Di wilayah Banyuwangi, Bojonegoro, Jember, Jombang, Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Madiun, Kabupaten Malang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kota Kediri, Kota Pasuruan, Lumajang, Magetan, Nganjuk, Ngawi, Sidoarjo, Trenggalek, dan Tulung Agung. Beranjak malam hari, hujan ringan diperkirakan terjadi di Batu, Jombang, Kabupaten Blitar, Jember, Kabupaten Malang, Kota Blitar, Kota Malang, Magetan, Pacitan, dan Trenggalek. Ada pun wilayah lainnya berawan dan cerah berawan. Sementara itu, Kota Surabaya pada pagi hari diprediksi berawan. Kemudian hujan ringan melanda Kota Palawan pada siang hari hingga cuaca kembali berawan pada malam hari. Suhu di Kota Surabaya berada di kisaran 26 hingga 30 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara di angka 75 hingga 85 persen. Sedangkan pada minggu dini hari, hampir seluruh wilayah Jawa Timur berawan dan cerah berawan. Kemungkinan wilayah Kabupaten Madiun, Kota Madiun, dan Lumajang dilanda hujan ringan. Lalu Jombang akan berkabut. Demikian perakiraan cuaca hari ini, Sabtu 18 Februari 2023 di Jawa Timur. Jangan lupa saksikan sekilas Jawa Timur setiap hari. Terima kasih dan selamat beraktifitas.